Tabir Cinta Ketua Mafia Episode 37 Kotak Wasiat dari Ibu dan Ayah Sebelum Pergi Aluna yang masih terluka dan belum bisa bangkit itu akan mencari ibunya. Melakukan segalanya demi menemukan ibunya, dia juga akan memberikan keterangan kepada kepolisian jika ibunya tidak mungkin melakukan pembunuhan itu. Edgar sudah menerima laporan dari kepala pelayan di rumahnya. Jika Aluna telah bangun dan sepertinya telah berhenti menangis, tetapi Aluna masih terus diam, tanpa mengajak siapapun berbicara. Edgar Brown memang sengaja tidak akan mengganggu Aluna di masa seperti ini. Dia tidak ingin memperparah lukanya dengan kehadirannya. Di samping itu, sekarang ini Edgar Brown sedang datang ke perjamuan makan para pejabat. Edgar Brown bisa masuk ke dalam tamu undangan, karena namanya yang semakin besar di dalam dunia bisnis. Di samping itu banyak orang yang ingin mengenal dan melihat wajahnya yang terkesan misterius. Edgar mengenal beberapa orang yang ada di ruangan itu, tetapi sepertinya mereka tidak terlalu mengenal Edgar Brown. Wah, ini adalah bintang baru dalam dunia bisnis, bisa mencapai kesuksesan dengan begitu meroket. Ini adalah kali pertamamu ikut perjamuan seperti ini kan? Seru salah seorang pejabat, yang akhirnya bisa melihat Edgar Brown secara langsung. Hahaha, Anda terlalu memuji, aku tidaklah sehebat itu, jawab Edgar terlihat tersenyum ramah dan seperti mencoba berbaur dengan lingkungan sekitar. Langir sebut yang melakukan perjamuan ini, berencana untuk mengadakan penggalangan dana karena kapal pesiar, dan bisnis ilegalnya yang hancur tempo lalu merasa bangga. Perjamuan yang ia lakukan langsung dihadiri oleh orang paling terpandang saat ini, yaitu Edgar Brown. Langir sebut mulai menargetkan Edgar, mencoba mencari cara agar Edgar mau menyuntikkan dana, untuk Langir bisa memulihkan dirinya dari kerugian super besar saat lalu. Sampai sekarang pun orangnya belum menemukan pelaku, bahkan perkumpulan Wolverine yang hendak ia jebak pun seolah hilang di telan bumi, tidak bisa ia temui dimanapun, jadi mungkin Edgar Brown adalah satu-satunya harapannya sekarang. Setelah selesai perjamuan makan, mereka sedang meminum sampahnya bersama, membicarakan masalah bisnis, pemerintahan, keuntungan, dan banyak hal lainnya. Viola, Marina, perkenalkan, ini adalah Edgar Brown, Langirs yang tiba-tiba memiliki ide, segera memanggil putrinya untuk berkenalan dengan Edgar, dia ingin Edgar tertarik dengan putrinya, dengan begitu Langirs akan memiliki akses, untuk bisa melakukan kerjasama atau perjanjian dengan Edgar Brown. Saat Viola Bud datang dan melihat Edgar secara langsung, jantungnya berdegup cepat sekali. Gila, dan berbicara dan berwibawa. dek 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 jantung Viola langsung berdegup cepat sekali. Mungkin dia benar-benar telah jatuh cinta pada pandangan pertama. Semua tamu undangan yang melihat dua anak muda yang masih lajang saling memandang ini tertawa. Mereka jadi ingat masa muda, dan semua undangan segera menjodoh-jodohkan Edgar Brown dan Viola, karena mereka merasa keduanya sangat cocok. Ayolah Tuan Edgar, mau nunggu apa lagi? Sudah kelihatan sekali Nona Viola tertarik padamu. Kau merestuinya kan Langirs? Hahaha, salah seorang dari tamu undangan ini berceletuk membuat Viola semakin kegirangan. Hahaha, aku sih setuju. Jika mereka berdua memang mau bersama, memangnya kau mau Vio? Tanya Langirs. Sudah merasa lampu hijau sudah ada di depan matanya, dia hanya tinggal memancing ucapan dari Edgar Brown ini saja. Ayah, jangan begitu, Vio kan jadi malu. Jawab Viola malu-malu, sembari tetap melirik ke arah Edgar Brown. Puff, menggelikan semua orang di ruangan ini? Aku cocok dengan wanita menor ini. Cih, aku tidak sudi, tetapi demi rencana dan menumbangkan Langirs, akan kulakukan sandiwara ini. Gumam Edgar, mulai mengaktifkan akting supernya. Dia tersenyum, lalu melihat lekat ke arah Viola Bud. Nona Viola cantik sekali, takutnya dia tidak mau bersama kutuan Langirs. Jawab Edgar Brown, memberikan senyuman mempesonanya dan tentu saja mampu membuat Viola semakin tergila-gila padanya. Dasar anak muda bodoh, hanya melihat putriku yang cantik saja kau sudah lemah. Tetapi bagus juga kalau begitu, maka aku bisa mendapatkan suntikan dana lebih cepat. sepertinya kabar mengenai Edgar Brown yang mengerikan itu hanya hoex saja. Buktinya dia bisa ditipu dengan mudah. Gumam Langirs merasa jika Edgar bukanlah seseorang yang menyeramkan seperti yang santer diberitakan. Buktinya Edgar bisa tertipu hanya dengan kecantikan putrinya saja. Langirs tidak tahu jika yang sedari awal tertipu bukan Edgar Brown melainkan dirinya. Wah, sepertinya putriku sudah menemukan jodohnya. Kalian berdua pergilah berdua mengobrol. Kami para orang tua akan berbicara hal-hal yang membosankan dulu. Seru Langirs sembari meneguk minumannya. Tatapannya sangat licik membuat Edgar yang melihat ingin muntah. Baiklah ayah, jawab Viola sangat bersemangat. Ini adalah kesempatannya untuk merebut hati Edgar Brown. Dia telah jatuh cinta pada pandangan pertama. Mau bagaimanapun dia akan menjadikan Edgar sebagai miliknya. Mari Tuan Edgar, seru Viola, tersenyum menggoda ke arah Edgar dan membawanya ke belakang rumah untuk mengobrol berdua. Di saat yang sama, Aluna yang memutuskan untuk mencari ibunya sedang kebingungan, dia harus memulai dari mana. Saat dia kebingungan itu, dia menerima pesan dari Viko mengenai kotak yang dititipkan ibunya sebelum semua kejadian ini terjadi. Aluna yang terkejut itu segera menghubungi Viko, agar kotak itu segera dikirimkan ke kediaman Edgar Brown. Dia ingin segera melihat sebenarnya, pesan apa yang ingin disampaikan ibunya dan kenapa semuanya ini bisa terjadi begitu saja. Viko, tolong ya kirimkan ke rumah Edgar, aku tidak diberikan akses untuk keluar oleh Edgar, jika aku keluar, mungkin dia tidak akan lagi mengampuni aku. Seru Aluna mencoba meminta tolong kepada Viko. Baiklah Aluna, Luke juga menyampaikan hal itu, aku akan segera kirimkan ya. Jawab Viko, menuruti Aluna dan segera mengantarkan kotak itu kepada Aluna. Aluna sudah tidak sabar lagi, dia ingin segera tahu sebenarnya apa yang sedang terjadi, dan apa yang disembunyikan selama ini darinya. Kembali ke tempat perjamuan, tepatnya di kediaman langir sebut. Viola berusaha semaksimal mungkin untuk menarik perhatian Edgar Brown. Dia ingin sekali membuat Edgar jatuh cinta padanya. Aku pasti akan membuatmu jatuh cinta kepadaku. Benak Viola segera meminta nomor ponsel Edgar Brown. Tuan, bolehkah aku meminta nomor ponselmu? Seru Viola tersenyum manis. Tentu saja, jangan panggil aku Tuan. Panggil nama saja. Balas Edgar, segera memberikan nomor ponselnya, sembari membuat wanita ini jatuh semakin dalam ke dalam jebakannya. Viola yang mendengar itu jadi kegirangan. Dia tidak bisa menyembunyikan kesenangan di wajahnya. Dia segera menyimpan nomor Edgar Brown di ponselnya, dan langsung berencana menghubungi Edgar sesering mungkin. Edgar bisa melihat dengan jelas bagaimana wanita ini berusaha dengan keras menarik perhatiannya. Tetapi sama sekali sedikitpun Edgar tidak tertarik. Edgar selalu merasa jika gadis yang ada di rumahnya sana jauh lebih menarik seribu kali lipat dari wanita ini dan wanita manapun. Ah, melihat wanita ini ingin menempel dan selalu menggodaku membuatku ingin muntah, entah kenapa aku merindukan gadisku yang di rumah, apakah dia masih menangis, seru Edgar dalam hatinya. Dia sangat tidak sabar mengakhiri perjamuan dan perbincangan membosankan dan menggelikan ini, dan segera pulang melihat keadaan Aluna yang masih dalam keadaan terguncang itu. Di saat yang bersamaan, Aluna telah menerima kiriman dari Viko, sebuah kotak kecil yang berisikan sesuatu, sesuatu yang ditinggalkan oleh ibunya, sebelum semua peristiwa menyakitkan itu terjadi. Aluna segera berlari ke kamar dan dia meletakkan kotak itu di atas kasur, dia duduk dan melihat kotak itu cukup lama, dengan tangan gemetaran, Aluna membuka kotak itu dan di sana ada sebuah surat dan sebuah kalung berinisial. Glek, Aluna menelan salifanya, takut sekali ia membuka surat itu. Untuk putriku yang paling cantik Aluna, jika kau membaca surat ini, mungkin aku dan ayahmu sudah tidak ada lagi di dunia. Maafkan ayah dan ibu, yang tidak bisa berterus terang secara langsung padamu, ayah dan ibu tidak memiliki keberanian yang besar untuk mengatakan kebenaran ini. Sebenarnya ayah dan ibumu ini telah melakukan sebuah kesalahan yang sangat besar dahulu. Demi menyelamatkan nyawamu, ayah dan ibu terpaksa melakukan sebuah dosa yang tidak termaafkan. Ayah dan ibumu ini tidak ingin mengatakan dosa itu, tetapi hal itu bukan sepenuhnya salah kami, tetapi sepertinya memang sudah waktunya kami pergi karena kesalahan itu. Ingat putriku, jikapun nanti kau menemukan sebuah kebenaran, kau tetap harus kuat. Ingatlah jika ayah dan ibumu tetap akan menjadi ayah dan ibumu sampai kapanpun, tidak akan berubah. Hanya satu pesan ayah dan ibumu ini, tolong pergilah sejauh mungkin dan bersembunyi lah. Jangan pernah bertemu dengan seseorang bernama Morgan Felix. Jika kau mendengar namanya, segeralah lari dan jangan menunjukkan wajahmu kepadanya. Pesan terakhir dari kami, jika kami sangat menyayangimu, sampai kapanpun, kamu tidak perlu menebus kesalahan yang bukan salahmu. Walau kau bukan anak kandungku, tetapi ibu yakin, kau terlahir memang hanya untuk menjadi anak kami berdua. Foto yang ada di kotak ini adalah foto ibu kandungmu. Dia wanita yang hebat, dia adalah adikku. Jangan bertanya hal apapun setelah ini, ibu kandungmu sudah lama meninggal. Sebelum ajal menjemput kami berdua, kami merasa harus mengatakan ini. Dan tolong jangan mencari tahu tentang kematian kami. Tolong jangan terlibat dengan apapun perihal aku dan ayahmu ini. Tolong tetap hidup, dan jangan mengikuti jejak kami. Kami sudah bahagia memilikimu jadi putriku kami. Salam, ayah dan ibu. Pesan yang ada di surat itu, setiap kata membuat Aluna menangis. Dia tidak tahu harus bersikap seperti apa sekarang ini. Meskipun dia tahu dia bukan anak kandung ibunya, melainkan wanita yang ada di foto yang memang terlihat mirip sekali dengannya. Tetap saja Aluna hanya menganggap Nora dan Desmond sebagai orang tua satu-satunya. Banyak hal yang ternyata disembunyikan darinya, dan semua itu demi kebaikan dan keselamatannya. Dia akhirnya mengerti, mengapa saat lalu ayahnya bersikukuh untuk meminta kepada Luke agar membawanya kabur. Fakta mengejutkan dan pesan dari ibunya membuat Aluna terdiam begitu lama. Jika pesan ini benar, maka ibunya pasti juga sudah meninggal, namun tidak diketahui di mana jasadnya. Hanya membayangkan itu saja sudah membuat hati Aluna terkoyak. Aku harus bagaimana, aku harus meminta tolong kepada siapa, aku tidak memiliki apapun, dan tidak bisa melakukan apapun. Aku harus bagaimana, ayah dan ibuku telah menerima ketidakadilan, tidak mungkin aku berdiam diri. Aku harus bagaimana, teriak Aluna menangis lebih kuat, dia tidak bisa menahan sakit hatinya dan rasa kehilangannya. Kehilangan kedua orang tua, sekaligus bagaikan neraka yang nyata baginya saat ini. Setelah lama menangis, Aluna duduk di atas kasur, di depannya ada cermin besar, dia melihat wajahnya memantul dari kaca itu. Edgar, ya, Edgar Brown pasti bisa melakukan sesuatu, walau dia bilang tidak membutuhkan aku, walau aku tidak penting baginya, jika aku memohon dan menyerahkan hidupku. Dia pasti mau membantuku, hanya dia satu-satunya harapanku, mencari tahu siapa pelaku pembunuh ayah dan ibuku, dan siapa sebenarnya si Morgan Felix ini. Seru Aluna, mengingat jika Edgar adalah seseorang yang hebat, berkuasa namun juga menyeramkan sekali. Aluna akan melakukan apapun, bahkan menjual dirinya sekalipun, jika Edgar mau membantunya membalaskan dendam ayah dan ibunya. Di saat yang sama di kediaman Langirsbud, perjamuan akhirnya berakhir, malam sudah tiba, dan sepertinya Viola dan Edgar Brown menjadi dekat hanya dalam beberapa waktu saja. Hal itu tentu saja membuat Langirsbud menjadi sangat senang, dia merasa Edgar Brown memang akan cocok menjadi besannya. Edgar Brown, kau jadikan mengajak aku besok makan malam. Seru Viola sudah bahagia sekali, akhirnya dia menemukan seseorang yang cocok dan pas di hatinya, kali ini dia tidak akan melepaskan target langkanya ini. Edgar tersenyum mendengar hal itu, tentu saja, besok kita akan bertemu untuk makan malam. Sahut Edgar, kemudian mengikuti tamu yang lain untuk segera pulang. Vio, kau harus bisa memikat hatinya, dia sepertinya sangat cocok untukmu. Seru Langirs pada putrinya yang segera disetujui oleh Viola. Tentu saja ayah, aku juga sangat tertarik kepadanya. Aku merasa dia harus menjadi milikku. Seru Viola merasakan hal yang sama dengan ayahnya. Di mobil Edgar Brown, bagaimana bos? Apakah putri tunggal Langirs sudah kau taklukan? Tanya Gerald sudah datang menjemput bosnya. Cih, menurutmu, sedari tadi aku ingin muntah melihat sikapnya, sudah cepat kau bawa aku pulang, aku ingin melihat gadis kecilku yang di rumah ketus Edgar, sambil mengusap jasnya menggunakan sapu tangan, karena tadi Viola menempel terus padanya dan Edgar merasa risih sekali. Bersambung, jangan lupa berikan komentar membangunnya ya. Maafkan juga jika masih banyak kekurangan dalam channel ini. Terima kasih semuanya. Love you Sekebon. Semoga bisa menghibur teman-teman semua. Jangan lupa subscribe, like, dan subscribe. Jangan lupa subscribe, like, dan subscribe.